Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo mengangkat sejumlah isu untuk dibahas bersama Presiden Republik Korea, Yoon Seok-yul, pada pertemuan bilateral di Sanamberdeka, Jakarta. Dalam keterangan persnya usai mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan optimisme Presiden Jokowi pada peningkatan kerjasama investasi antara Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan kerjasama di bidang pertanian dan ekonomi hijau. Presiden berharap agar produksi pertanian Indonesia dapat memiliki akses yang lebih besar di pasar Korea. Tidak hanya itu, menurut Retno, Presiden juga berharap agar kerjasama antara Indonesia dan Republik Korea di bidang pengembangan infrastruktur transportasi dan kesehatan dapat terlaksana. Kepang negara pun turut mengapresiasi dukungan Republik Korea dalam pembangunan ibu kota Nusantara sebagai kota pintar atau smart city. Di dalam pembukaannya, Presiden Korea Selatan sekali lagi menyampaikan selamat kepada Indonesia, selamat kepada kepemimpinan Presiden Jokowi di ASEAN dan KTT ASEAN dinilai berhasil dengan sangat baik. Presiden Korea Selatan juga menyampaikan dukungannya kepada Indonesia untuk mencapai visi Indonesia 2045. Dan tahun ini adalah 50 tahun hubungan Indonesia-Korea Selatan. Kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral. Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, beliau optimis kerjasama investasi akan dapat ditingkatkan melalui high level dialogue on investment antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya untuk ekosistem industri EV. Bapak Presiden juga menyambut baik komitmen LG dengan mitra-mitranya di Indonesia untuk mempercepat realisasi grand package investasi senilai 9,8 miliar USD dan untuk konstruksi pabrik katoda di Batang. Bapak Presiden mengharapkan agar semuanya dapat dimulai tahun ini yang melibatkan BUMN Indonesia dan pengusaha daerah. Bapak Presiden juga mengundang partisipasi Korea Development Bank untuk mendukung pengembangan kerjasama EV. Hal yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan kerjasama infrastruktur dan mengharapkan agar proyek MRT fase 4 dapat dimulai konstruksinya pada tahun 2024. Bapak Presiden juga mengapresiasi dukungan pemerintah Korea Selatan untuk pembangunan IKN sebagai smart city dan mengharapkan dukungan Korea Selatan untuk sektor SDM dan digitalisasi birokrasi khususnya untuk mempercepat transformasi birokrasi. Yang ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah kerjasama untuk medical tourism industry khususnya di Bali Special Medical Zone. Yang keempat Bapak Presiden mengharapkan kerjasama dapat ditingkatkan di bidang pertanian dan ekonomi hijau dan mengharapkan agar produksi pertanian Indonesia Indonesia dapat memiliki akses yang lebih besar di pasar Korea dan juga Bapak Presiden mengharapkan peningkatan kapasitas dan teknologi agar produk pertanian dapat memenuhi standar di Korea Selatan. Dan terakhir Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas peningkatan kuota pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dan memohon penguatan pelindungan dan juga mengharapkan agar penguatan pelindungan ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati di EK CEPA Indonesia Korea CEPA dan kita akan dapat mulai melakukan pengiriman pekerja profesional. Jadi akhir pertemuan ditandatangani empat MOU kerjasama yaitu pertama di bidang e-mobility, yang kedua di bidang industrial cooperation, yang ketiga di bidang agricultural machinery, dan yang keempat adalah halal cooperation. Isu terakhir yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Yun yaitu mengenai pekerja migran Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas peningkatan kuota PMI yang dapat bekerja secara profesional di Republik Korea. Tim Eljen Media melaporkan.